Oke bos bosku, balik lagi sama gue Gue sekarang sudah ada Kalau kata orang sih Di planet, suatu planet Karena ini mungkin agak Menurut orang-orang netizen julid Katanya ini di luar bumi, gue juga bingung Sebenernya kalau dari daerah gue ke sini Gak jauh-jauh juga, cuma setengah jam Tapi gue gak ngerti kenapa di sebuah planet Padahal ini masih satu area Nah, hari ini gue mau ketemu sama Pemilik mobil Gue akan membahas mobil Mobil Modifikasi Gue udah janjian sama dia, kebeneran ini mobilnya Ini mobilnya Bukan bang Bukan ini Menarik ya Ini perempuan Wanita Tapi dia mengerti dengan semua yang ada di mobil dia Gue juga belum pernah ketemu Sih sama dia, ntar kita lihat aja Mobil dia seperti apa Ntar juga lu bisa ngelihat Hebat ya ini perempuan seperti apa Pasti ada beberapa hal-hal yang menarik Tentang dia Bukan hal yang menarik malah ya Hal yang menarik banget tentang dia Yang akan kita obrolin sama dia Gue juga lagi nunggu Mobilnya juga belum ada Dihapal tadi cuma muter doang Tadi yang mobil hitam yang gue tunjuk Ternyata beda bos bosku Ini mobilnya Nah, ntar kita lihat modifikasi apa aja sih Tentang mobil dia Biar lu tahu semuanya Perubahan-perubahan di mobil dia Ini mobil shallow tahun 95 95 atau 96 Gue juga gak tahu Ntar kita ngobrol-ngobrol aja sama pemiliknya Oke Mbak Caca Iya Halo Mas Apa kabar? Sebaik Mbak Caca ini mobilnya tahun berapa ya? Tahun 95 Tahun 95? Tahun 95 akhir? Iya Keren ya Perempuan tapi pakai mobilnya kayak gini Jadi laki-laki jangan sampai kalah ntar nih Aduh Mbak Caca Ntar tolong ceritain Apa aja yang berubah di mobil ini Terus Kenapa sih Memilih style-nya yang seperti ini Terus ya ceritalah pengalamannya pakai mobil ini apa aja Terus perubahan-perubahannya apa aja Ntar tolong ceritain ya Iya Siap-siap Tunggu terus video gue Nah ini gue lagi bersama pemiliknya Namanya Mbak Caca ya? Iya betul Caca Manggilnya pakai Mbak atau Caca aja? Nggak usah Caca aja Caca aja kita seumpuran soalnya ya Iya Nah Mbak Caca Cerita dong mobil ini sudah berapa lama dipakai Terus dipakainya untuk apa aja Terus perubahan-perubahan apa aja di mobil ini gitu Karena kan terus terang gue ini kan Bukan Bukan apa ya Maksudnya gue Terus terang gue nggak ngerti tentang Honda Jadi gue mau belajar deh Sama suhunya Honda Aduh Oke Sebenernya Pegang Honda ini Belajar juga Karena sebelumnya Mobil pertama sama mobil kedua itu Mitsubishi Oh Mitsubishi Nah Begitu manual Nah Kebetulan Ceritanya sih Sebenernya ada balik cerita Kenapa Akhirnya milisie lo Iya Karena emang kuliah Kuliah biaya sendiri Jadi waktu itu Mesti Biaya skripsi Iya Karena farmasi kan Jadi lumayan agak Mahal ya Ya udah Akhirnya musti saving Sekitar 20 juta Dari mobil yang Sebelumnya Dijual Terus kebetulan Adanya ini Oh dapetnya Iya dapetnya Cielo Jujur buta banget Mesin Honda tuh kayak gimana Karakteristiknya Kayak gitu-gitu tuh bingung Cuman ya udahlah modal nekat Yaudah pakai ini Waktu itu pas dapet Masih Kayak lemot Metiknya Banyak lah PR Mesinnya tuh banyak banget Akhirnya Dibangun Sedikit demi sedikit Iya Tadinya Enggak Kayak gini penampilannya Mity-mity gitu Iya Cuman yaudah Akhirnya Dari 2011 Itu aku baru pegang mobil ini Oh 2011 Berarti udah sampai 9 tahunan berarti Iya Kayak gitu 2011 2011 Ya Akhir lah Udah cukup lama Udah cukup lama Udah cukup lama Pasti banyak suka Dan dukanya dong Terhadap Oh hebat Nah Ceritain sedikit aja Mbak Suka dukanya apa Suka duka Dan termasuk konyol juga Jadi waktu tangan Kebetulan ini Dapetnya second Tangan pertawanya itu Ini kan sebenernya PCD nya itu 4143 ya Betul Dibikin Pacepek sama dia Sama dia dibikin Pacepek sama dia Dibikin Pacepek sama dia Jadi waktu itu velg itu terpasang PCD nya Pacepek Waktu itu pulang malam Bahan bocor Mesti ganti Ke serep kan Iya Ternyata serep nya 4143 Cakep Cakep Gue gak punya penjaman serem Itu udah jam 12 malem tuh Ingat banget tuh Akhirnya yaudah Gue coba Mau ganti Oh gak bisa nih Gimana nih Nelfon Nelfon temen lah waktu itu Punya Ini gak pelg 143 gitu kan Ada yaudah Yaudah tolong dong Gantuin gue Dia tuh disemperin sama dia Dan ganti Yaudah Akhirnya dari situ Barulah kita benerin tuh PCD nya dia Jadi pemilik sebelumnya itu diganti ke 400 ya Iya Ya Honda juga Pacepek Honda juga Pacepek Civic kan Pacepek Ya Oh ini justru 4143 Hampir sama sama Kicang berarti ya Apalagi mbak Pengalaman-pengalamannya Tadinya masih Yaudah tuh abis itu apalagi Oh mogok Oh pernah mogok juga Pernah mogok juga Pernah mogok di pancoran Waktu itu posisinya aku yang paling kanan Itu yang di apa Jalan biasa sih Oh di jalan biasa Iya Metik kan kalo ada mogok di jalan Susah ya Selesai Untung masih bisa gue dorong Gue netralin Gue minggirin sendiri Dari Karena gak ada yang bantuin Di tengah-tengah Kericuhan jalan ya kan Dan kuat sih untungnya gue Yaudah dari situ gue pinggirin ke sebelah kiri Udah Dari ngerti PCD Terus bisa sampe berubah seperti ini Berarti Paham semuanya ya Enggak paham tapi belajar Oh tapi belajar Karena waktu itu Bokap tuh ngijinin gue punya mobil adalah Dengan syarat Ya lo mesti paham apa yang lo pegang Gitu Jadi kayak Mitsubishi Waktu itu ya gue harus belajar dengan mesinnya Mitsubishi Bahkan sebenernya gue dikasih PR adalah Sama bokap Gue harus Apa tuh Stock timing belt Stock timing belt Iya Kalau dia putus Lo mesti bisa ganti sendiri Bisa tapi Nah itu masih PR buat gue Buat ganti timing beltnya dia Karena rada PR ya Ganti timing beltnya dia gitu Gue yang laki-laki juga gak gitu-gitu banget Tapi bener sih emang Kalau disuruh stock timing belt itu bener Jadi waktu saat lo tiba-tiba putus Ya lo ada persediaan Iya Karena kan Itu kan termakan usia Terus ya Gak bisa ditebak juga Kapan selesainya Gitu kan Jadi Belajar tuh dari bokap Bokap Karena emang Ya walaupun basicnya bokap bukan anak mesin Sebenernya dokter Cuman emang dia Waktu itu pake kijang kotak Kijang kotak Kijang kotak Kembar sih sebenernya dia dua nih Ada kakak berade nih Kira-kira mungkin Kayak kalo ini sih ya lo Mungkin dia yang 96-97 nya gitu Nah dia tuh suka turun mesin sendiri di rumah Ya gitu-gitu Jadi bokap tuh punya alat yang buat nurunin mesin gitu Di rumah Di garasi Nah gue dari dulu waktu kecil tuh suka Ya lo mesti paham dari kecil nih gitu Juga suka disuruh Nih ambilin kunci Nomor sekian gitu Oh yaudah gitu kan Terus kayak bikin mal-malan yang buat di karburator Kalo kijang kan Kayak kardus atau apa gitu lah ya Terus dibolong-bolongin Nah itu juga diajarin juga sama bokap Diajarin sama bokap? Kayak gitu Luar biasa Jadi mesti paham Mbak Kita ke mobil yuk Ya yuk boleh-boleh Ini pake velg apa? Mbak Caca? Ini pake velg SSR Vienna SSR Vienna Lebar SSR Vienna Aslinya ini velg lebarnya 89 89 Cuman karena waktu itu idamannya adalah pengen velg celam Ya Akhirnya kepikiran buat ganti lips Oh ya Nah itu Nah sebelumnya nih Gue velg tuh juga sempet ada cerita juga Jadi sebelum pake ini kan masih pake yang TW ya TE37 Oh siap Sempet pernah pake yang TW nya ya Sempet masa Bukan anak ori banget lah dulu Kalo sekarang kan kayaknya Oh musti ori musti ori Enggak Dulu tetep pernah pake TW Pernah pake TW Pake TW Pake T37 Lebar 89 kan 18 Karena pengen ngejar dapet 9 rata Ngambilnya beli 2 set Jadi biar 99 Iya biar 99 Nah abis itu 8 ratanya dijual deh tuh Iya Jadi beli 2 set Terus yang 8 ratanya ditukerin Eh dijual Dijual Yang 9 ratanya dipake Kenapa gak pake Kan biasanya suka diakalin pake adapter Oh kayak gitu Enggak sih sebenernya Sebenernya mobil itu kan kalo udah pake adapter atau pake Kalo special note kan lebih aman ya Iya Kalo pake adapter tuh kayak masih Apa ya Geter kayak gitu kan Isi kurang lah Iya orang lah rata-rata kalo beli pelek yang penting gue tau nempel Gue tau pokoknya mobil gue keren gitu loh Dia gak tau harus pake spicer Pake spicer Atau kenapa harus pake center knock Itu kan dia gak tau Ya itu sih proses sih sebenernya Dulu tuh juga gak tertarik Karena kan kalo Mitsubishi gue lebih fokusnya ke mesin Ya kan jadi dulu tuh Ya gue sampe dibilang homesick sih sama bokap nyokap dulu Karena gue pulang tuh pasti jam setengah 3 jam 3 pagi Karena setiap gue pulang kerja ngajar dulu Itu Pasti langsung ke rumah teknisi buat nyeting Si CO lah apalah gitu lah semua disetting Terus kita malem-malem Ngetes di tol Ya kan Bareng-bareng sama temen-temen yang lain Terus ya udah pulang ya udah jam setengah 3 pagi Oke Berarti ini tadi sekarang Tadinya 8-9 Iya 8-9 Terus akhirnya jadi 9-10 setengah 9-10 setengah Tadinya yang ET-nya yang depan itu Pas yang lebar 8 itu Tiga Eh 42 Yang belakang 38 Lebar 9 Ya kan Nah jadi yang lebar 9-nya gue pindah ke depan Yang 8-nya gue rombak lipsnya Jadi 10 setengah Ngerjain ini gimana mbak untuk nge-gantil itu Ngerjainnya kemarin di DP store Oh DP store Iya Di DP store Terus ya udah deh akhirnya beli yang 5 inch Waktu itu akhirnya dapetnya Boleh-boleh tau mbak untuk merubah lips ini Ya Bagusnya berapa mbak Kalau budget beli lips terus pengerjaannya sih Untuk 2 velg doang kemarin habis sekitar Hampir 10 ya Hampir 10 ya Hampir 10 ya Hampir 10 gitu Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin mbak Masih 10 harganya Kayaknya sih udah lebih ya Kayaknya udah lebih ya Kayaknya udah lebih Karena aku merubah itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu lah Nah terus apalagi mbak perubahannya mbak Apalagi ya Eh Oh ya kayak Kayak headlamp kemarin Kebetulan dapet Aku ada penjual yang emang masukin Cielo Kebetulan dia pakai Cielo juga orang Bandung Cuma sekarang udah nggak aktif lagi dia Karena sakit Jadi waktu itu terakhir gue dapetin headlamp ini Yang JDM black emang orinya si Cielo di luar Sama grill mugan Nah dibalik ceritanya adalah si grill mugannya ini nggak ada emblem ya Oh grill mugannya ini nggak ada emblem ya Iya Tapi ini grill mugan Tapi ini grill mugan Dan harganya pun gara-gara itu emblem bisa turun hampir 2 juta Wow Nggak ngerti gue pakai istimewaannya Tapi Memang yaudahlah Maksudnya emang gue pengen Ada sentuhan mugannya juga Jadi yaudah Nah ini head Kalau misalnya headlamp kan biasanya orang suka Oh iya Dicat gitu ya Dicat gitu kan Nah sebelumnya gue juga pakenya gitu Oh sebelumnya juga gitu Standarnya kan emang dia krum-kruman kan Iya Akhirnya gue di pilok Waktu itu ke Fatmawati Gue sengaja banget tuh Jadi di Fatmawati ada langganan buat bersihin headlamp lah gitu-gitu Gue minta tau lagi Apa chat dalamnya semua Ya Cuman kan gak se-perfect yang aslinya ya pasti Betul Kan dia pasti kan ngelotok Ngelotok ya kan Terus kalau bekas cat-catan kan kadang kalau hujan kan ngembun lah gitu-gitu Betul 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 Nah akhirnya pas dapet ini tuh udah setengah mati senangnya Karena emang susah Barang ini? Ya semua barang yang ada di silo itu gak ada yang gampang sebenernya Ini malah lebih dari setahun gue dapet ya Si headlamp ini Si headlamp ini Lebih dari setahun Lebih dari setahun Wow harganya mbak Agak lumayan nguras kantong waktu itu Cuman mau gak mau daripada gue gak dapet lagi Ini waktu itu ngambilnya 4 juta 4 juta? Copotan ya Copotan? Ini apa mbak namanya nih? Kalau di BINJANG ini namanya tuh apa ya? Deflecta kalau gak salah gitu Tapi gue gak tau nih kalau di ACOR Ini sih nyebutnya kayak Hoodbra ya Hoodbra? Ya Hoodbra Nah ini juga Gue gak beli baru Pokoknya gak ada yang beli baru Aksesorisnya di silo gue ini Karena emang udah susah dapet barunya Jadi copotan kalau enggak second Oh iya iya Ini Hoodbra namanya? Hoodbra Ini juga susah ngerinya Dan gue seneng banget dapetin ini sih Ini ada tulisan ACORDnya ini asli mbak? Asli emang dari sananya Dari sananya emang ada tulisan Emang dari sana ada ACORDnya Terus Wah ini Luar biasa gue senengnya dapetin ini sih Karena gak semuanya bisa dapetin ini sih Dapetin ini? Iya Ini tuh apa? Ini tuh kegunaannya apa sih mbak? Sebenernya Biar gak kayak kena batu-batu Kalau kita lagi di jalan sih Oh iya Gitu aja Hoodbra itu kayak model reflektor lah Melindungi pasin gitu kan Dan ini kan kalau yang ini kan Tipe yang bahannya ya Sebenernya ada lagi yang kayak Apa sih? Cangkang keras gitu Iya yang kalau di kijang tuh yang keras gitu Nah ini juga sebenernya ada Oh ada juga? Dan kemarin gue baru dapet tuh di salah satu IG Udah punya juga ini? Hoodbrain ini? Belum kalau yang itu Oh tapi baru liat-liat di IG gitu Baru liat di IG Iya terus gue dapet itu barang Gue harus nanya sih berapa harganya Kayaknya lucu juga Kalau bisa sampai kepasang di sini Enggak sih? Tapi ini semua bener-bener Maksudnya belajar ya Maksudnya gue gak pernah berpikir Gue paham banget kok tentang ini nih Enggak Cuman Ya gue saat mau eksekusi dia nih Gue mesti tahu dulu tindakan gue nih bener apa enggak Gitu Ini udah kayak Maksudnya gini Kita kan kalau sama mobil Kadang ada yang udah kayak punya soul nya sendiri ya Betul betul Kita kenapa dia kenapa Nah ini gue udah sampai di tahap itu sama dia Wow 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 Pake Sandroff mbak Oh iya Ini ceritanya Sebenarnya settingan gini nih Gue ngidam waktu hamil sebenernya Oh waktu hamil Justru ngidamnya Sandroff ya? Oh Biasanya kan kalau ngidam tuh Pak makanan Kalau kumpulan apa Emang rada mungkin kelainan kali ya gue Bener-bener Kasih doang ya Sandroff apa mbak? Masih Kalau yang ini pake air biwan Air biwan Ya karena kan kanibalannya si Cielo ini kan sebenernya air biwan ya Air biwan Berarti air biwan itu Honda Odyssey? Ya betul Oh Jadi kan karena stasisnya si Cielo ini kan sebenernya sama kayak si Odyssey Oh ini stasis mobil Oh Jadi sekajak pake yang masih Yang iya Masih iya Masih berhubungan lah Sama dia nih Gitu Dapet second? Dapet second juga Waktu itu gue kirim dari Padang Kebetulan dari Juragan Sandroff Gue belinya disana Waktu itu kebetulan dia lagi sale banget Dan kebetulan juga gue bisa dapet bonus dari kantor ya kan Jadi waktu itu pas hamil gue beli Sandroff sama beli pelek Berarti ubah pelafon di dalem Ubah pelafon juga di dalem Karena gue gak mau bolongin yang aslinya Jadi akhirnya gue bikin pelafon baru Terus yaudah Ini terdapat Sandroff aja gak top bodinya Sebenernya waktu itu ditawarin Cuman gue pikir gak deh Gue mendingan bolongin atep aja deh Kalau apa Tapi pelafonnya lo gak mau bolongin Iya pelafon gak mau Soalnya takutnya Bakal kepake lagi Ya kan Atau gimana gue gak tau Lantar kan cerita ke depannya gue juga gak tau Jadi gue simpen sampai sekarang di rumah Masih ada pelafonnya? Masih ada Semua barang-barang gue yang dari sini gue ganti Itu masih ada semua barangnya di Kayak kepet-kepet gitu-gitu Kecuali inner fender ya Inner fender itu udah hilang di jalan gue Ilang di jalan? Iya Pokoknya adalah beberapa barangnya dia nih Kayak header Header ORD yang 41 Gue belum pasang sampai sekarang Ada juga? Masih ada Di rumah lo? Masih, masih di rumah Oh ini Flash mount Flash mount Mungkin lebih ininya ducktail ya Iya Tapi kalau di Honda namanya flash mount Flash mount Betulnya ini Jadi dia ada dua versi Yang ini kan rata sama bagasi Betul Ada satu lagi yang emang bener-bener kayak ducktail Yang di atas bagasi Cuma setelah gue liat-liat Dia lebih indah pantatnya Kalau dia rata nih Lebih semok gitu ya Ini sama ini Oh iya Karena kosong Ya kan Kalau dia tiba-tiba ada yang muncul di atas sini Kayaknya setikanya kurang Iya Gitu Jadi gue mesti Ngeliat itu Bagus Karena gue tau kan kalau ducktail Gue taunya ducktail Iya Kalau ducktail itu kan biasanya di atas bagasi Iya Emang ada dia ducktailnya Oh tapi kalau ini Di belakang ya Iya jadi rata Jadi emang ini requestnya juga Ini sampai bolongin bagasi juga sih Itu juga bolongin bagasi Iya karena ya sama sebelumnya kan Bolongan aslinya dia ditutup Akhirnya gue harus ngulang bolongin lagi Terus kemarin sempet nggak rata tuh Jadi ada berapa milik lah Tingginya beda Ya gue balik lagi ke bengkel Gue minta nih tolong diratain nih Gue bilang gitu Karena emang aslinya si Elo itu rata Rata Bener-bener rata Ada dua sebenernya kalo si Elo ini Disini satu Disini satu Cuman kalo disini ada lagi Terlalu rame Dengan konsep gue sebenernya minimalis aja Yang penting enak diliat Udah gitu sih Jadi mau bener dipake harian? Harian Kadang juga sebenernya Sempet ada masa dimana gue nggak pake harian Tapi kalo dari seluruh cerita sih Harian pake Sekarang kalo kerja di? Kerja di Sudirman Pake ini? Pake ini Dengan keadaan begini? Iya begini Wow Terus kalian juga ngajar Kebetulan sekarang mulai ngajar lagi ke Bogor Ke Tanggerang Dipake ini juga Pake ini juga? Iya Wow Ini Ersus? Enggak Kebetulan memang nggak tertarik pake Ersus Karena kan kalo orang kan lebih simple Iya Pake Ersus aja lah Jadi bisa main wrecknya gila-gilaan Gue ntar kalo mau jalan tinggal gue naikin lagi Iya Enggak sih Enggak tau kenapa dari dulu tuh emang nggak pernah berminat tuh pake Ersus Kenapa? Karena Ya kalo emang mobil lo pendek Yaudah pendek aja Dinikmatin Iya dinikmatin Maksudnya gini Semua orang juga gampang kok pake Ersus Naik kalo lagi jalan Atau lagi parkir dipendekin Lagi jalan ditinggiin Betul Tapi seninya adanya dimana? Justru yang kayak gini Nah itu dia sih Nggak tau juga Mungkin nggak tau juga karena gue suka seni Tapi menurut gue Itulah storynya Lo punya mobil pendek ya dari situ Dinikmatin ya? Iya Suara merdunya itu lo dapet Suara merdunya mana? Gesrot-gesrotnya itu Hahaha Kalo nggak gesrot itu malah justru aneh Ini kenapa ya? Kok nggak gesrot dia? Mbak tapi kan kalo misal dengan ban kayak begini Ini chamber berapa Mbak? Ini kebetulan chambernya yang ini 9 Tapi karena ini settingannya beda Belakang kanan kiri Beda 1 derajat Jadi yang sebelah kirinya tuh minus 8 Oh minus 8 Ya hampir 1 derajat minus 9 Eh Ban kan cepet Habis Ya Kayak gitu kan Tapi waktu sebelum setting kayak chamber Terus tow nya dibenerin Semuanya kayak gitu Ya bisa cepet banget sih abisnya Iya Ya kan Terus kayak Dulu tuh sempet 3 bulan sekali ganti ban 3 bulan sekali? Ganti ya bukan rotasi Ganti Terus sempet juga waktu itu Per 6 bulan baru gua rotasi Nah ini Ini udah setahun gua nggak rotasi Oh karena sudah ketemu 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 dapet settingan yang pas sama dia Makanya ini juga ban kayak masih keliatan ada Maksudnya nggak halus ya Iya masih Masih segar gitu Masih segar gitu Jadi ya Alhamdulillah gitu ya kan Gua nggak PR lagi gitu Karena kan PR nya kalo pake Pelek gede Kayak gini kan Ya ban pasti cepet abis Ya itu PR Ya kayak gitu Makanya kenapa sebenernya Ya kalau ban Banyak lah ya karakternya Brand brand nya juga Cuman ya Punya plus minusnya masing-masing lah Ini ban pake apa mbak? Kebetulan ini lagi pake Falcon Coba sih waktu itu Karakter Falcon nya tuh kayak gimana Karena sebelum-sebelumnya gua pake akselera Toyo Achilles gitu kan Karena kan sebenernya kalo buat mobil gini Banyak yang bilang yaudahlah sesuai kantong aja akselera lah Betul Atau nggak Achilles gitu ya kan Betul Yang paling manusiawi Ya paling manusiawi gitu Terus Cuman ya kebetulan kemarin ada rezeki yaudahlah nyobain Falcon Karena belum pernah juga kan pake Falcon gitu Iya udah pake Falcon aja dulu Cuman Kayaknya sih harusnya balik lagi sih ke akselera atau Achilles ya Karena Atau nggak Toyo malah Toyotir 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 ya Karakternya nggak pas aja buat mobil pendek Oh ban Falken ini? Gitu Kalau menurut gua ya Pengalaman gua pake Falcon Karena yang depan itu sebenernya udah bukan Falcon Depan? Yang depan kanan Itu udah bukan Falcon Karena udah pecah ban di jalan tuh Itu baru gua pake 2 bulan waktu itu ceritanya Wow Udah pecah Jadi emang karakternya kayaknya mungkin kurang ya Buat dia pake ini Gitu Kalau pake pelk-pelk kayak gini kan Berarti sebelum pergi harus ngecek angin Oh iya? Karena pengalaman gua lah gitu Kalau gua mau pergi dulu 2 hari sekali lah harus ngecek angin Ini berarti ngecek angin juga? Tiap hari setiap keluar garasi pasti gua cek angin dulu semuanya empat-empatnya Iya ya? Iya terus? Nih ada satu tips ya Iya boleh boleh Kalau isi angin tuh Misalkan kita emang anginnya tekanannya 50 Iya Ya jangan ditulisnya 50 disitunya nih mesinnya Ditulisnya? Misalkan 52 Atau ini bahkan gua 55 ya Ini 55 ya? Ini 55 ya? Ini 55 Karena kenapa? Karena si isi anginnya itu kadang ada yang bersisa di selangnya Oh iya Jadi yang masuk tuh bisa kan lo settingnya 50 Sebenernya yang masuk gak 50 Gitu Itu gua dapet teori itu dari salah satu bengkel ban Di mana? Permata hijau Iya Dia kebetulan emang lulusan khusus buat ban Oh dia itu? Iya Gitu Di luar negeri gua gak ngerti lah itu apa namanya Cuman ya udah Akhirnya ya Gitu Jadi orang gila Paham banget Malah gua dapet ilmu dari dia Gila Bumper ini udah ganti mbak Kok gak pake kan Kalau biasanya kan orang kan suka pake sekarang Set marker Set marker betul Sebenernya ini bumper sebelumnya Ini mobil pake set marker Oh sebelumnya pake set marker Sebelumnya pake set marker Dengan bumper yang lama Karena bumper yang lama Selama 10 tahun itu emang gua gak pernah ganti Jadi dudukannya itu kan udah pada tepok ya Iya Waktu itu sempet gua bongkar tuh Gua bongkar Terus gua benerin pake busa rokok Yang apa yang emang harus gua tambal-tambal gitu Pake lem lah semua Gak bisa suka pegangannya itu ntar ditambal Iya Terus kebetulan dudukan besinya dia itu kan udah agak turun ya Iya Terus ada yang sempet ketabrak motor atau apa Jadi agak tengok Tuh gua udah gua ketok-ketok Udah gua coba lurusin Tapi tetep aja ternyata dia gak turun tuh Iya Oh udah akhirnya gua searching-searching Ada gak yang jual bumper gitu kan Pas waktu itu gua lagi ngecek salah satu IG Emang waktu itu gua ada beberapa yang dapet dari situ juga Eh dia dapet Ininya dia yang dari pabrikannya Dapet Damper Dampernya Baru jadi bukan copotan Baru Baru Harganya pak Hehehe Sell pak Murah meriah Sellnya berapa pak Ayah tebak Kira-kira berapa Onda Onda Ya sejutaan Sejutaan ya kan Ya gua cukup dengan meragoh kantong 300 ribu waktu itu Sellnya jadi 300 ribu ya kan Langsung ngecep gua langsung teks Pas oke gua book gua bayar langsung malam itu juga Oh jadi ini dapetnya 300 ribu 300 ribu aja Dengan keadaan sell ya Iya Ini sellnya dia Jadi Aduh gua gak tau ya Cuman gua happy banget waktu itu gua dapet ini bumper Karena Oh iya berarti Semua masih bagus Masih lempong ya kan Gak copotan Maksudnya kalau bekas orang kan Settingannya udah Iya Beda-bedalah gitu Terus kan harus 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 kita harus bener-bener jeling Lihat keadaan bumper Iya Apakah dia pernah retak atau apa gitu kan Masih dilihat Kalau ini bener-bener Baru Tapi dengan harga sell Selaku banget gue Dan dia senang buat bosku Dia senang loh Tapi yang itu PRnya gua lupa bolongin si set markernya lagi kan Karena ngejar waktu Secara mobilnya gua pake terus Jadi Yaudah ada set markernya istirahat dulu Rencananya bakal Sebenernya pengennya ngemal lagi sendiri Sendiri? Maksudnya Ngebolongin itu Iya Jadi pake Dipolain dulu pake koran Iya Dipasin Di buat ngelmalanya Terus ditulisin pake pensil Terus abis itu kita pake gergaji yang tipis gitu tuh Iya Gitu Cak lu gua lihat disini ganti kepasan fog lamp juga ya? Iya Kalau aslinya emang ada apa gak sih? Aslinya sebenernya ada Dan ini juga fog lamp adalah aksesoris pertama yang nempel di dia nih Oh di mobil ini? Iya Ini pertama kalinya adalah nambah fog lamp Kebetulan seinget gua ini gua dapetnya yang 9697 Tetapi emang aslinya si Elo itu yang 9697 ada fog lamp ya? Ada Kalau yang tahun ini belum ada? Ada yang ada, ada yang gak Oh ada yang ada yang gak Susah gak masangnya ya? Susah sih karena ini bikin dudukan baru lagi Karena kan ini kan bempernya 94-95 Iya Sedangkannya gua pake fog lampnya 9697 Jadi akhirnya gua bikin dudukan sendiri fog lampnya Dulu bikin lagi dudukan sendiri? Lu ngerti ya sampe untuk bikin dudukan itu ya? Iya Karena emang gak ada Karena gak ada spacenya kan? Jadi harus bener-bener Motong garisnya dia lah dulu Waktu itu Si ininya nih? Iya Terus yaudahlah dipasang dibikinin waktu itu di bengkel Kebetulan sekalian nyiram dia pertama kali sih Oh sekalian pasang mobil ini Iya Tapi emang lu pengen pasang fog lampnya itu? Iya emang Bak Jadi di video ini Jadi di video ini itu Ternyata terlalu kepanjangan bos bosku Nah karena kepanjangan Jadi mau gak mau harus gua bikin jadi 2 part Nah ini Tim-tim gua yang sedang edit sekarang disini Tonton terus video gua Semoga aja video ini berguna buat lo semua Terima Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax